Teruk bermuatan sembako yang dikemudikan Bonari selasa pagi mengalami kecelakaan di Dusun Kerajan Desa Ketro, Kecamatan Tulaan, Pacitan. Teruk bernopol AE9548SD yang sedang parkir hendak menurunkan sembako itu tiba-tiba mundur dan terperosok sehingga menimpa dapur milik warga desa setempat. Hampir seluruh perabotan dapur rusak karena tertimpa badan teruk. Sunarti, sang pemilik rumah, mengatakan saat peristiwa terjadi, ia dalam keadaan tidur. Mendengar suara dari bagian belakang rumah, ia pun bergegas lari keluar rumah dan kaget lantaran mendapati bangunan dapur miliknya roboh hingga rata dengan tanah. Jadi, tempat tidur sini, untung saya selamat. Itu mobilnya bawa apa sih, Bu? Mau kemana? Bawa sembako, bawa ke pasar. Saat peradaan mobilnya berhenti di atas itu, tapi melondor. Dugaan sementara kecelakaan tunggal itu terjadi akibat sopir lupa memasang handrem saat meninggalkan truknya, hingga truk berjalan mundur dan terperosok. Parkin dan menurunkan barang dagangan, tiba-tiba truk tersebut bergerak mundur sejauh kurang lebih 25 meter mengenai dapur rumah warga sedalam 5 meter. Meski tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun kerugian diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Kasus kecelakaan ini masih dalam penyelidikan saat lantas Polres Pacitan.